selamat menikmati untuk sapi Bali untuk rate ketiga dan mengapa kami mengambil lagi dikarenakan memang seperti rencana dan wacana pertama kita bahwa insya Allah nanti kita bakal kedatangan lagi rate ketiga, keempat, dan kelima nah ini alhamdulillah baru rate ketiga semoga rate keempat nanti selanjutnya bisa datang lagi yang pertama memang kita datang lagi dari Bali sesuai dengan permintaan bapak ibu sekalian, customer, takmir masjid lalu instansi sekolah dan lain sebagainya lalu yang selanjutnya juga harapannya nanti dengan kita pengadaan hewan ini, kita mendatangkan sapi ini bisa membantu bapak ibu sekalian dalam mencarian hewan kurban yang sehat, tidak cacat ekonomis dan berkualitas pastinya seperti itu lalu ngomong-ngomong sapinya mungkin sapi Bali pastinya ya teman-teman lalu untuk bobotnya rata-rata bobot 350an dan untuk jumlahnya saat ini satu rate mendapat surat tadi 22 ekor rate ketiga ini 22 ekor dan nanti kita bakal langsung masukkan ke dalam kandang yang masih tersedia karena masih tersedia satu rayon lagi sedikit insya Allah dua rayon lagi karena masih proses pembuatan lagi juga dan pastinya nanti kita bakal seru-seruan bareng ini setulur semua karena kalau nurun sapi Bali itu lebih asik daripada sapi yang jenis lain bisa loncat-loncat seperti itu mungkin secara fisik terlihat sapinya di atas truk sehat semua tidak ada yang pucat tidak ada perut yang kembung dalam artian apa nah ini tips bagi teman-teman peternak yang lain juga ketika kita membeli sapi dengan perjalanan yang cukup jauh dari Jogja ke Bali atau Bali ke Jogja itu pasti kondisi perutnya harus kosong ketika perutnya isi nah itu bermasalah bermasalahnya apa pasti ada yang gak beres nah Alhamdulillah perutnya kita lihat kosong semua walaupun pantatnya semok-semok tapi perutnya kosong-kosong dan nantinya bakal kita berikan hijauan terlebih dahulu biar adaptasinya cepat oke teman-teman berhubung mas Hermawan lagi banyak tamu mari kita turun aja sapinya ya kita selesai kita langsung kasih makan selamat menikmati baik setelur semua seperti yang kita lihat bersama tadi yang paling utama yang paling penting dan yang perlu kita perhatikan dalam menurunkan sapi itu adalah tempat ketika kita sudah berbicara tempat untuk menurunkan sapi kita harus mempersiapkan seaman mungkin se-safety mungkin dan senyaman mungkin bagi sapi karena memang resiko tertinggi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh para peternak pedagang dan lain sebagainya adalah ketika penurunan sapi nah Alhamdulillah Bismillah dan Insya Allah kita sudah sebagaimana mestinya lah kita di pintu disini juga ada sanggahan berupa bambu kayu agar nantinya sapi tidak terpleset jadi lebih baik kesandung daripada terpleset kalau kesandung hanya sakit kalau terpleset Nalhamdulillah bisa patah lalu kita juga buat secara dadaan karena kita tidak tahu ukuran atau size dari truk ketinggian truk berapa tadi sudah dibuat sama mas profesor kandang mas pariuti dan setelah ini kita akan langsung nurunkan saja biar segeda langsung makan karena habis perjalanan jauh kasihan dan simak terus jangan di skip jangan dipercepat tetap di channel Setia Tom selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman seperti yang kita lihat bersama Alhamdulillah proses penurunan sapinya cukup cepat dan cukup safety alhamdulillah dan pastinya seperti yang kita lihat bersama juga bahwa biasanya ini teman-teman ketika kita mendatangkan sapi dari jarak jauh sapinya kan lemes-lemes loyo-loyo tapi berbeda dengan sapi yang satu ini nampaknya semua sehat semua gagah semua terus aktif semua tidak ada yang pucat tidak ada yang loyo tidak ada yang bermasalah dan pastinya setelah kita setelah diikat ini nanti kita bakal memberikan hijauan sebanyak-banyaknya biar terisi untuk minumnya besok pagi biar tidak kembung seperti itu dan nanti kita bakal lihat satu persatu juga secara keseluruhan aja gak usah disebutin lengkap semua gak sapinya sih ya seperti yang kita lihat bersama disini sebelah saya ini Alhamdulillah kakinya empat telinganya masih dua tanduknya dua ekornya satu seperti itu oke jangan kemana-mana tetap ditonton terus pokoknya karena setelah ini kita bakal seru-seruan bareng sampai terakhir teman-teman mari kita telingkat oke oke teman-teman semua Alhamdulillah tadi proses penurunan sudah kita lihat bersama sapinya genap yaitu 22 ekor tidak kurang dan tidak tambah begitu pula untuk masing-masing dari sapinya juga Alhamdulillah lengkap semua utuh semua tidak ada yang sanglir tidak ada yang buntung tidak ada yang patah tidak ada yang lepas tanduk dan lain sebagainya ya saya ucapkan sekali lagi Alhamdulillah dan proses selanjutnya kegiatan selanjutnya kita berikan rumput atau hijauan nah ini namanya kalau di daerah saya mungkin berbeda di teman-teman di tempat teman-teman semua namanya odot rumput odot nah guna apa kita berikan ini biar pencernaan segera terisi lalu biar segera adaptasi juga lalu untuk air minum belum bisa kita berikan sekarang dikarenakan ya memang peraturannya seperti itu dari kami mungkin karena air di sini sama air di bali beda jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu biar terisi sama rumput dulu baru air minum insyaallah air minum bakal kita berikan besok pagi seperti itu oke kita nikmatin dulu sambil melihat sapi biar sapinya sedikit kenyang juga nanti setelah sapinya kenyang biar diistirahatkan habis istirahat biar ya menikmati dengan suasana baru teman-teman yang baru dan mantap selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sedulur semua teman-teman bapak iku sekalian yang kami hormati tidak terasa kandang belakang rayon sapi bali dan medura sudah penuh tidak muat lagi bila kita mengisi sapi atau kita isi sapi lagi mendatangkan sapi dari bali ya semoga dengan diadakan atau dikirimnya sapi bali ini bisa membantu dalam pencarian hewan kurban bapak ibu sekalian dan memberikan manfaat bagi kita semua pastinya amin lalu bagi bapak ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang masih bingung mencari hewan kurban insyaallah kami berkati apam perwarjo masih menyediakan untuk sapi kelas ekonomis yaitu sapi bali itu sendiri sampai sapi berukuran jumbo atau premium dengan size atau bobot itu sendiri satu ton lebih seperti itu intinya kedatangan ibu bapak sekalian ke kandang kami itu adalah satu kehormatan dan kepuasan bapak ibu juga menjadi prioritas kami ingat kurban ingat setia fam mungkin dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih